Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan toko hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Di tengah hamparan sawah yang hijau dan rumah-rumah sederhana, terletak sebuah kampung kecil yang begitu damai dan bersahaja. Tempat itu adalah dunia bagi Santoso, seorang pemuda berusia 19 tahun yang hidup dalam kesederhanaan dan kerap kali harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Santoso dikenal sebagai pemuda yang baik hati, penuh perhatian, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan, tak peduli betapa kecilnya yang ia miliki. Hari itu matahari bersinar cerah. Sinarnya menembus pepohonan dan memantulkan keindahan alam yang tenang di kampung tersebut. Santoso sedang duduk di depan rumah kayu kecilnya yang tampak sederhana namun bersih. Rumah itu berdiri di atas tanah milik keluarga. Sebuah warisan dari kakeknya yang kini menjadi satu-satunya tempat tinggalnya. Orang tua Santoso telah tiada sejak ia masih kecil. Dan sejak itu ia dibesarkan oleh neneknya yang kini juga telah berpulang. Sejak kepergian neneknya, Santoso hidup sendiri. Tetapi ia tidak pernah merasa sepi. Kehidupan di kampung itu penuh dengan kebersamaan dan persahabatan. Di kampungnya, Santoso dikenal sebagai pemuda yang tak kenal lelah. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari penduduk lain, melakukan pekerjaan serabutan seperti membantu tetangganya memanen padi, mengangkut hasil panen, atau bahkan membantu tukang kayu di kampung dalam membangun rumah. Santoso melakukan semua pekerjaan itu dengan tulus, tak peduli berapapun upah yang ia terima. Bagi Santoso, kerja keras adalah bagian dari hidup yang harus ia jalani dengan penuh rasa syukur. Pada suatu pagi yang cerah, Santoso bangun lebih awal seperti biasa. Hari itu, ia berencana pergi ke pasar yang letaknya cukup jauh dari kampungnya. Pasar tersebut terletak di kota kecil yang bisa dicapai dengan berjalan kaki selama lebih dari satu jam. Meskipun perjalanan itu melelahkan, Santoso tidak pernah merasa keberatan. Bagi dia, perjalanan itu adalah bagian dari rutinitas yang sudah ia jalani sejak kecil. Santoso memeriksa kantong celana tuanya yang sudah mulai memudar warnanya. Di dalamnya terselip beberapa lembar uang lusuh. Hasil dari bekerja membantu tetangganya memanen padi beberapa hari yang lalu. Ia menghitung dengan hati-hati, dan menyadari bahwa uang itu hanya cukup untuk membeli bahan-bahan makanan pokok yang sangat ia butuhkan. Namun, ia tersenyum kecil. Hidup memang tidak pernah mudah baginya, tetapi ia selalu percaya bahwa selama ia bekerja keras dan tetap berbuat baik, ia akan mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sebelum berangkat, Santoso berdoa sejenak, memohon keselamatan dan kelancaran di setiap langkahnya. Ia menyusuri jalan setapak yang melintasi sawah, melewati kebun-kebun, dan berjalan dengan penuh keyakinan. Meski harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki, ia merasa bersyukur bahwa tubuhnya masih kuat untuk bekerja keras. Di tengah perjalanan, Santoso bertemu dengan beberapa tetangganya yang sedang bekerja di sawah. Mereka menyapa Santoso dengan senyuman ramah, dan Santoso selalu membalas dengan hangat. Di kampung itu, semua orang saling mengenal dan peduli satu sama lain. Bagi Santoso, kampung ini adalah tempat yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan, tempat di mana ia merasa dihargai dan dihormati. Sesampainya di pasar, Santoso segera menuju ke warung yang menjual bahan-bahan makanan yang ia butuhkan. Ia membeli beberapa kilogram beras, sedikit garam, dan beberapa butir telur. Setelah membayar, ia tersisa dengan hanya beberapa lembar uang kecil, tetapi Santoso tidak merasa khawatir. Ia tahu bahwa ia masih memiliki tenaga dan kemauan untuk bekerja keras, dan ia yakin bahwa rezeki akan selalu ada selama ia terus berusaha. Setelah selesai berbelanja, Santoso duduk di bangku kayu yang ada di sudut pasar. Ia membuka bekal nasi yang ia bawa dari rumah dan mulai menyantapnya dengan tenang. Diselaslamakan, matanya sesekali melirik orang-orang yang berlalu lalang di sekitar pasar. Santoso menyukai suasana pasar yang ramai, karena di tempat itu ia bisa melihat berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Namun, pandangannya tertuju pada seorang pria tua yang duduk di dekat pintu masuk pasar. Pria itu tampak lusuh, pakaiannya robek, dan wajahnya penuh dengan keriput. Santoso memperhatikan pria tua itu dengan rasa iba. Pria itu tampak kelelahan, duduk dengan pandangan kosong yang menunjukkan keputusasaan. Santoso merasa ada dorongan dalam hatinya untuk menghampiri pria itu. Meskipun ia sendiri hidup dalam keterbatasan, Santoso selalu merasa bahwa membantu orang lain adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Setelah selesai makan, Santoso berjalan menghampiri pria tua itu. Permisi Pak, apakah bapak baik-baik saja? Tanya Santoso dengan nada lembut, sambil menatap pria tua itu dengan penuh perhatian. Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya yang penuh keriput menatap Santoso dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Aku Aku hanya sedang kehabisan uang. Nak Jawab pria tua itu dengan suara pelan. Aku ingin membeli makanan, tetapi uangku sudah habis. Santoso terdiam sejenak. Lalu merogoh kantong celananya. Di dalamnya hanya tersisa selembar uang 10 ribu rupiah. Satu-satunya uang yang ia punya. Santoso tahu bahwa uang itu seharusnya ia simpan untuk kebutuhan mendesaknya. Tetapi hatinya tidak tega melihat pria tua itu dalam keadaan seperti ini. Tanpa ragu, ia mengulurkan uang 10 ribu rupiah itu kepada pria tua tersebut. Ini, Pak, semoga bisa membantu. Kata Santoso sambil tersenyum hangat. Pria tua itu terkejut. Tampak bingung sejenak. Tetapi kemudian menerima uang itu dengan tangan yang bergetar. Terima kasih. Nak, kau adalah anak yang baik. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Ucap pria tua itu dengan suara yang penuh haru. Santoso hanya tersenyum dan menganggu. Bagi Santoso, kebaikan adalah hal yang sederhana. Meskipun ia sendiri tidak memiliki banyak, ia percaya bahwa berbagi adalah cara untuk membuat hidup lebih berarti. Setelah pria tua itu pergi, Santoso kembali duduk di bangku pasar, merasa tenang dan damai. Ia tidak tahu siapa pria tua itu. Dan ia tidak berharap mendapatkan balasan apapun. Baginya, tindakan kecil itu adalah bagian dari caranya untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kampung saat Santoso berjalan perlahan meninggalkan rumahnya. Udara dingin masih terasa. Dan aroma basah tanah yang terkena embun malam membuat suasana pagi semakin segar. Langit terlihat terang. Menandakan bahwa hari akan cerah. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Santoso menyusuri jalan setapak yang membelah hamparan sawah di pinggiran kampung. Santoso tak membawa apapun selain kantong kain kecil yang ia gunakan untuk membawa bahan makanan yang akan ia beli. Dalam kantong celananya terselip uang hasil bekerja membantu tetangganya memanen padi beberapa hari yang lalu. Uang itu memang tidak banyak. Namun cukup untuk membeli beras, garam, dan beberapa butir telur. Kebutuhan pokok yang akan ia gunakan untuk beberapa hari ke depan. Perjalanan menuju kota memang cukup jauh. Namun Santoso terbiasa berjalan kaki ke sana. Melewati jalan setapak yang panjang. Melintasi beberapa ladang dan sungai kecil. Ia tiba di jalan utama yang menghubungkan kampungnya dengan kota. Di sepanjang perjalanan, Santoso berpapasan dengan beberapa penduduk kampung yang ia kenal baik. Ia selalu menyapa mereka dengan senyum ramah, dan beberapa dari mereka bahkan memberinya semangat, berharap Santoso dapat menyelesaikan urusannya di kota dengan lancar. Santoso tiba di kota saat pasar mulai ramai oleh aktivitas pagi. Deretan pedagang yang menjajakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran, bumbu dapur, pakaian, dan berbagai kebutuhan lain, mengisi setiap sudut pasar. Suara orang-orang yang tawar-menawar terdengar riuh, menciptakan suasana yang penuh semangat. Bau rempah-rempah dan masakan khas pasar tercium dari berbagai penjuru, menggoda setiap orang yang melintas. Dengan langkah cepat namun tetap santai, Santoso menuju ke beberapa pedagang langganannya. Ia membeli beberapa kilogram beras dari seorang pedagang tua yang sudah lama ia kenal, menambah beberapa butir telur di kio sebelahnya, dan menyimpan sisanya untuk membeli sedikit garam. Santoso selalu berbelanja dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan benar-benar sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Setelah selesai berbelanja, Santoso merogoh sisa uang di kantongnya dan menghitungnya. Hanya tersisa 10 ribu rupiah, uang yang cukup sedikit, namun baginya masih berarti banyak. Di tengah segala keterbatasan hidupnya, Santoso selalu merasa bersyukur bahwa ia masih bisa mendapatkan kebutuhan pokok untuk beberapa hari ke depan. Santoso memutuskan untuk duduk sejenak di bangku kayu di sudut pasar. Ia membuka bungkusan nasi yang dibawanya dari rumah, dan mulai menyantapnya perlahan. Di sela-sela suapan, matanya mengamati keramaian di pasar. Ia menikmati suasana itu. Meskipun hidupnya sederhana, Santoso merasa bahwa kebahagiaan ada di mana-mana, bahkan dalam hal-hal kecil seperti menikmati sarapan di tengah pasar. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di seberang bangku tempatnya duduk, ia melihat seorang pria tua duduk sendirian. Pria itu tampak lusuh dan lelah. Pakaiannya robek, dan wajahnya penuh dengan keriput yang menandakan betapa panjang hidup yang telah ia jalani. Mata pria itu terlihat kosong. Seolah-olah ia tengah memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Santoso merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria ini, dan ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memperhatikan lebih dekat. Setelah beberapa saat memperhatikan, Santoso akhirnya memberanikan diri untuk mendekati pria tua tersebut. Ia berjalan perlahan, takut mengganggu, tetapi dorongan di hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Permisi, Pak. Ucap Santoso dengan nada rendah namun hangat. Apakah bapak membutuhkan bantuan? Pria tua itu menoleh dengan lambat. Matanya yang lelah bertemu dengan tatapan Santoso yang penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkin tidak menyangka bahwa ada seseorang yang peduli padanya. Setelah beberapa saat terdiam, pria itu menganggu pelan, dengan suara yang nyaris berbisik. Nah, aku, aku hanya kehabisan uang. Aku ingin membeli makanan, tapi tidak punya apa-apa lagi. Santoso merasa terenyuh mendengar kata-kata itu. Ia bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan dalam suara pria tua itu. Tanpa berpikir panjang, ia merogoh kantong celananya dan mengeluarkan selembar uang 10 ribu rupiah yang tersisa. Uang itu memang hanya sedikit, tetapi bagi Santoso, kebaikan tidak diukur dari seberapa banyak yang ia berikan. Ini, pak, kata Santoso sambil menyerahkan uang tersebut. Gunakan untuk membeli makanan. Semoga ini bisa sedikit membantu bapak. Pria tua itu tampak tertegun, menatap uang di tangan Santoso dengan mata yang berkaca-kaca. Kau? Kau memberiku uangmu, nak? Tanyanya, seolah-olah tidak percaya bahwa seseorang yang tampaknya sederhana seperti Santoso bersedia memberikan bantuan. Santoso hanya tersenyum. Bapak membutuhkannya lebih dari saya. Jawabnya dengan tenang. Saya yakin Tuhan akan menggantinya untuk saya. Pria tua itu akhirnya menerima uang tersebut dengan tangan bergetar. Terima kasih. Nak, terima kasih. Kau adalah pemuda yang baik. Semoga Tuhan selalu memberimu keberkahan dan kebahagiaan. Santoso mengangguk dan tersenyum. Merasa puas telah melakukan sesuatu yang baik. Bagi Santoso, membantu orang lain adalah hal yang paling ia hargai. Meskipun ia sendiri hidup dalam keterbatasan. Setelah pria tua itu pergi, Santoso kembali duduk di bangku kayu dan menghabiskan sarapannya. Ia merasa bahwa tindakan kecilnya itu telah memberi makna baru dalam hidupnya. Meskipun ia tidak mengharapkan balasan apapun. Ketika Santoso selesai makan, ia menyimpan bungkusan kosong ke dalam tasnya dan bersiap untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, ia merasa ada perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Baginya, hidup ini adalah tentang berbagi. Dan kebahagiaan tidak selalu datang dari materi, tetapi dari perasaan puas setelah membantu orang lain. Siang hari di kota yang padat, di sebuah apartemen mewah yang berada di lantai atas, Soe Marji duduk termenung di ruang tamunya. Ruangan itu luas dan didekorasi dengan perabotan elegan. Jendela besar di belakangnya memberikan pemandangan kota yang sibuk. Namun, dibalik segala kemewahan dan fasilitas yang dimilikinya, Soe Marji merasa ada kekosongan yang mengisi hatinya. Pikirannya kembali ke pertemuannya dengan seorang pemuda sederhana di pasar pagi itu. Pemuda yang bahkan ia tidak ketahui namanya, tetapi telah menunjukkan kebaikan hati yang begitu tulus. Dalam sekejap, pertemuan singkat itu membawa perasaan hangat yang jarang ia rasakan. Santoso, pemuda yang tanpa ragu memberikan uang terakhirnya demi menolong seseorang yang terlihat membutuhkan, berhasil menumbuhkan perasaan syukur yang dalam di hati Soe Marji. Soe Marji sebenarnya adalah seorang konglomerat yang memimpin perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Selama bertahun-tahun, ia membangun kerajaan bisnisnya dengan kerja keras dan dedikasi. Namun, kehidupannya yang dulu penuh warna dan semangat perlahan berubah sejak kepergian asistennya yang setia, Pak Karta, dua bulan yang lalu. Pak Karta bukan sekadar asisten, Dia adalah teman dan orang kepercayaannya yang selalu setia menemani dan mendukungnya dalam setiap langkah. Kehilangan Pak Karta membuat Soe Marji merasa ada lubang yang besar dalam hidupnya. Ia merindukan seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya, seseorang yang bukan hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki ketulusan hati. Selama beberapa minggu terakhir, Soe Marji mencoba mencari asisten baru, tetapi tidak ada yang bisa memenuhi kriteria yang ia cari. Mayoritas kandidat yang ia temui hanya terlihat tertarik pada keuntungan dan gaji besar yang bisa mereka peroleh, bukan pada nilai-nilai ketulusan yang sangat dihargai oleh Soe Marji. Oleh karena itu, tanpa sepengetahuan banyak orang, ia memutuskan untuk melakukan hal yang tidak biasa, menyamar sebagai orang yang hidup dalam kesulitan, berbaur di antara orang-orang biasa di pasar dan tempat umum. Tujuannya adalah menemukan seseorang yang memiliki ketulusan yang sama seperti Pak Karta, seseorang yang akan menolongnya tanpa mengharapkan imbalan besar. Dan disitulah ia bertemu dengan Santoso, pemuda yang tanpa ragu memberikan uang terakhirnya untuk menolongnya. Pemuda itu, Gumam Soe Marji pada dirinya sendiri. Dia memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain. Soe Marji merasa tergugah, teringat pada tatapan penuh keikhlasan di mata Santoso saat ia memberikan uangnya. Ia terkejut bahwa masih ada orang yang mau membantu sesamanya dengan tulus, bahkan ketika ia sendiri hidup dalam keterbatasan. Soe Marji mulai merenung, bertanya pada dirinya sendiri bagaimana hidup pemuda itu sebenarnya. Apa yang membuat Santoso begitu murah hati meskipun ia sendiri hidup dalam kesederhanaan? Tanpa terasa, hari-hari berikutnya diisi oleh bayangan tentang Santoso. Dalam dirinya muncul keinginan yang kuat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pemuda itu. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Santoso, dan apa yang mendorongnya untuk menjadi seseorang yang begitu baik hati. Setelah beberapa hari merenung, Soe Marji akhirnya mengambil keputusan. Ia ingin bertemu dengan Santoso lagi, tetapi kali ini dengan maksud yang lebih serius. Bukan hanya untuk mengenalnya lebih dalam, tetapi juga untuk memberikan penghargaan atas ketulusan yang jarang ia temui. Ia merasa bahwa Santoso mungkin bisa menjadi seseorang yang penting dalam hidupnya, seseorang yang bisa ia percayai dan bantu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, mencari Santoso bukanlah hal yang mudah. Ia tidak tahu nama pemuda itu, dan hanya memiliki sedikit petunjuk tentang penampilannya. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah bahwa Santoso tinggal di sebuah kampung yang tidak terlalu jauh dari kota. Ia juga teringat akan tatapan mata Santoso yang menunjukkan kebersahajaan dan keikhlasan yang tulus. Dengan tekat yang kuat, Soe Marji menghubungi beberapa rekan dan koleganya yang memiliki koneksi di berbagai daerah sekitar kota, meminta bantuan mereka untuk menemukan pemuda yang memiliki ciri-ciri seperti Santoso. Ada seseorang yang ingin kutemui, kata Soe Marji kepada salah satu koleganya, Pak Benny, yang memiliki jaringan luas di kota dan desa-desa sekitarnya. Siapa? Pak? Apakah ada hal penting yang perlu kami bantu? Tanya Pak Benny dengan nada penuh hormat. Ia tahu bahwa Soe Marji jarang meminta bantuan pribadi, sehingga ia yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berarti bagi bosnya. Seorang pemuda. Aku tidak tahu namanya, tapi aku ingin menemukannya. Dia tinggal di kampung yang tidak terlalu jauh dari sini. Dia anak yang baik hati, dan aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Kata Soe Marji sambil menghela nafas. Dia telah membantuku, meskipun ia sendiri tidak memiliki banyak. Aku ingin membalas kebaikannya. Pak Benny tertegun mendengar cerita tersebut. Ia merasa kagum pada pemuda yang diceritakan oleh Soe Marji. Tanpa ragu, Pak Benny menawarkan diri untuk membantu mencari informasi lebih lanjut tentang pemuda itu. Kami akan segera mencari tahu. Pak, jika ada perkembangan, kami akan mengabari bapak secepat mungkin. Seminggu berlalu sejak pertemuan singkat antara Soe Marji dan Santoso di pasar. Selama minggu itu, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan jejak pemuda yang dicari oleh Soe Marji. Koleganya, Pak Benny, mengerahkan timnya untuk mencari informasi di berbagai kampung yang berada di sekitar kota. Mereka berinteraksi dengan warga setempat. bertanya tentang pemuda yang tinggal sendiri dan dikenal sebagai orang yang baik hati. Akhirnya, setelah beberapa hari pencarian, mereka menemukan kampung tempat tinggal Santoso. Kampung itu memang sederhana dan jauh dari hirup piku kota. Pak Benny segera memberitahu Soe Marji tentang keberhasilan mereka dalam menemukan tempat tinggal Santoso. Soe Marji merasa lega, tetapi juga gugup. Ia tidak tahu bagaimana Santoso akan bereaksi ketika melihatnya datang dengan penampilan berbeda. Kali ini bukan sebagai pria tua yang lusuh, melainkan sebagai seorang konglomerat dengan rombongan mobil mewah. Pada hari yang telah ditentukan, Soe Marji bersama beberapa koleganya berangkat menuju kampung Santoso. Mereka menggunakan beberapa mobil mewah yang mencolok, sesuatu yang jarang terlihat di kampung-kampung sederhana seperti tempat tinggal Santoso. Perjalanan itu penuh dengan perasaan tak sabar dan antusiasme. Soe Marji membayangkan bagaimana reaksi Santoso dan orang-orang di sekitarnya ketika mereka tiba. Sesampainya di kampung, kedatangan rombongan mobil-mobil mewah itu menarik perhatian banyak orang. Warga kampung yang sedang beraktifitas di ladang dan di rumah-rumah mereka berhamburan keluar untuk melihat iring-iringan mobil yang berhenti di depan rumah Santoso. Kabar tentang kedatangan mobil-mobil mewah menyebar cepat di kampung itu, dan seketika banyak orang berkumpul di sekitar rumah Santoso untuk menyaksikan apa yang terjadi. Santoso, yang sedang berada di dalam rumah, merasa bingung mendengar keramaian di luar rumahnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan hati-hati, ia membuka pintu rumahnya dan melihat kerumunan orang serta rombongan mobil mewah yang terparkir di depan rumahnya. Di tengah kerumunan itu, ia melihat sosok yang dikenalnya, pria tua yang ia temui di pasar. Pak? Tanya Santoso dengan nada tak percaya. Sementara matanya menatap Soe Marji dengan penuh keheranan. Soe Marji tersenyum lebar dan melangkah maju, menghampiri Santoso. Santoso, aku datang untuk menemuimu. Katanya dengan suara lembut namun penuh arti. Santoso masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria tua yang dulu ia bantu ternyata adalah seorang yang kaya dan memiliki rombongan yang begitu mewah. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tetapi perasaan haru memenuhi hatinya. Seluruh warga kampung yang menyaksikan kejadian itu juga terkejut. Tidak percaya bahwa Santoso, pemuda yang mereka kenal sebagai sosok sederhana, dikenal oleh orang-orang kaya seperti Soe Marji. Kedatangan Soe Marji di kampung Santoso menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Perasaan syukur dan haru bercampur aduk di hatinya. Seolah-olah perbuatan kecil yang ia lakukan dengan tulus telah membawanya kepada sesuatu yang luar biasa. Kedatangan rombongan mobil mewah di kampung kecil itu mengejutkan seluruh penduduk. Suara deru mesin mobil yang tidak biasa terdengar sejak mereka memasuki jalan kecil yang berdebu, membangunkan ketertarikan warga yang biasanya disibukan dengan pekerjaan di ladang atau rumah. Mobil-mobil berwarna hitam dan elegan itu berhenti perlahan di depan rumah kayu sederhana milik Santoso. Orang-orang yang semula mengira hanya ada beberapa tamu mulai tercengang melihat mobil-mobil mewah yang terus berdatangan, semakin memenuhi jalan kecil itu. Kerumunan warga dengan cepat berkumpul di sekitar rumah Santoso. Mereka bertanya-tanya siapa yang datang dan apa maksud dari kunjungan besar-besaran ini. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa pemuda sederhana seperti Santoso akan dikunjungi oleh rombongan yang terlihat seperti orang-orang kaya dan terpandang. Santoso sendiri, yang masih berada di dalam rumah, mendengar riuh rendah suara di luar dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dengan perasaan bingung, Santoso membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat begitu banyak orang di luar rumahnya. Di tengah kerumunan itu, ia melihat beberapa pria berpakaian rapi berdiri di samping mobil-mobil mewah yang terparkir. Ia merasa ada yang familiar dalam sosok seorang pria yang berdiri di depan rombongan tersebut. Perlahan, Santoso mulai mengenali pria tua yang pernah ia temui di pasar, orang yang ia beri uang 10 ribu rupiah. Pak? Santoso berujar pelan. Matanya terbelalak dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pria tua itu, yang tak lain adalah Soe Marji, tersenyum tipis sambil melangkah mendekati Santoso. Santoso, katanya dengan nada penuh makna, aku datang untuk menemuimu. Santoso masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria tua yang sebelumnya tampak lusuh dan kelelahan di pasar kini berdiri dengan penampilan yang sangat berbeda. Pakaiannya rapi. Dan di sekelilingnya ada banyak orang yang tampaknya adalah kolega atau asisten pribadinya. Pria tua itu terlihat begitu berbeda dari yang ia ingat. Seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Seluruh warga kampung yang menyaksikan kejadian ini juga terkejut dan penasaran. Saling bertanya-tanya siapa sebenarnya pria tua ini dan mengapa ia datang menemui Santoso. Dengan rasa ingin tahu dan kekaguman yang bercampur aduk, Santoso akhirnya mendekati Soe Marji. Bapak. Bapak yang dulu saya temui di pasar. Bukan? Tanyanya pelan. Meskipun hatinya sudah yakin bahwa pria di hadapannya adalah orang yang sama. Soe Marji menganggu pelan. Matanya menatap Santoso dengan penuh kehangatan. Benar. Santoso. Akulah orang yang kau temui di pasar. Kau memberi bantuan dengan tulus tanpa tahu siapa aku. Itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagiku. Santoso terdiam. Meresapi kata-kata Soe Marji. Ia tidak pernah mengharapkan balasan atau penghargaan dari kebaikan kecil yang ia lakukan. Dan kini kenyataan di hadapannya tampak seperti mimpi. Dalam hati, ia merasa sedikit canggung. Bahkan sedikit bingung. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kejadian yang tak terduga ini. Sementara itu, di sekitar mereka, warga kampung mulai berbisik-bisik dengan penuh rasa penasaran. Mereka melihat Santoso berbicara dengan pria yang tampaknya memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar. Orang-orang yang mengenal Santoso dengan baik merasa terkejut. Tidak menyangka bahwa pemuda sederhana yang mereka kenal ternyata berhubungan dengan orang-orang penting seperti ini. Salah seorang tetangga Santoso, Bu Lasmi, menyenggol suaminya, Pak Darto, yang berdiri di sampingnya. Pak, lihat itu. Santoso ternyata kenal dengan orang-orang kaya. Katanya dengan nada bersemangat. Namun penuh rasa ingin tahu. Pak Darto hanya mengangguk dengan mata yang terus mengamati. Ya, Bu. Tidak menyangka ya. Pemuda seperti Santoso bisa menarik perhatian orang-orang seperti itu. Kata-kata itu segera tersebar di antara warga kampung yang berkumpul. Kabar tentang kedatangan Soy Marji dan rombongannya membuat semua orang tercengang. Dan berbagai spekulasi mulai muncul di antara mereka. Ada yang mengira bahwa Santoso mungkin memenangkan undian. Ada pula yang berpikir bahwa mungkin Santoso sebenarnya memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang kaya tersebut. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu alasan sebenarnya dari kedatangan rombongan ini. Soy Marji menyadari bahwa kedatangannya telah menimbulkan kehebohan di kampung. Dengan tenang, ia memberi isyarat kepada koleganya untuk mundur sedikit. Memberikan privasi bagi dirinya dan Santoso untuk berbicara tanpa terganggu oleh kerumunan orang. Setelah kerumunan warga sedikit menjauh, Soy Marji menatap Santoso dengan tatapan yang penuh arti. Santoso, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang kau berikan kepadaku. Kata Soy Marji, suaranya penuh kehangatan. Ketulusanmu membuatku tersadar bahwa masih ada orang-orang baik di dunia ini. Kau menolong tanpa mengharapkan balasan apapun. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagiku. Santoso merasa wajahnya memanas. Ia tidak menyangka bahwa kebaikan sederhana yang ia lakukan akan mendapatkan perhatian sebesar ini. Pak, itu bukan hal yang besar. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Jawabnya dengan jujur. Justru itu yang membuatmu istimewa. Santoso. Jawab Soy Marji sambil tersenyum. Tidak banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Ketika kau memberikan uang terakhirmu kepadaku, kau mengajarkan pelajaran besar tentang ketulusan dan kepedulian. Karena itulah aku datang hari ini. Aku ingin membalas kebaikanmu. Santoso terdiam. Hatinya diliputi oleh rasa haru. Ia tidak pernah berpikir bahwa perbuatan kecilnya akan memberikan dampak sebesar ini. Pria tua yang pernah ia tolong di pasar ternyata adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar. Seseorang yang bisa mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun, Santoso merasa bahwa ia tidak ingin menyalahgunakan kesempatan ini. Baginya, kebaikan adalah hal yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Melihat Santoso yang tampak kebingungan, Soy Marji melanjutkan kata-katanya. Santoso, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Aku membutuhkan seseorang yang bisa aku percayai. Seseorang yang tulus dan memiliki integritas. Setelah pertemuan kita, aku merasa bahwa kau adalah orang yang tepat untuk mendampingiku sebagai asisten pribadi. Mendengar tawaran itu, Santoso merasa jantungnya berdegup kencang. Tawaran ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu bahwa menjadi asisten pribadi seorang konglomerat adalah kesempatan besar yang bisa mengubah hidupnya. Namun, di saat yang sama, ia merasa canggung menerima tawaran tersebut. Takut jika ia tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebesar itu. Pak, saya sangat berterima kasih atas tawaran ini. Namun, saya hanyalah pemuda kampung yang tidak memiliki banyak pengalaman, kata Santoso dengan nada rendah hati. Saya tidak tahu apakah saya bisa memenuhi harapan Bapak. Soe Marji tersenyum, menepuk bahu Santoso dengan lembut. Kau tidak perlu khawatir. Santoso, aku melihat potensi besar dalam dirimu. Yang aku butuhkan adalah ketulusan dan kejujuran. Dan itu sudah kau miliki. Aku akan memberimu kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak perlu merasa ragu. Aku percaya bahwa kau bisa melakukannya. Kata-kata Soe Marji memberikan ketenangan bagi Santoso. Ia merasa bahwa pria ini tulus dalam menawarkan kesempatan tersebut. Dan bahwa tawaran ini adalah jalan untuk mengubah hidupnya. Meskipun hatinya masih diliputi keraguan, ia merasa bahwa kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Setelah merenung sejenak, Santoso akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Saya akan menerima tawaran Bapak dan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan Bapak. Jawab Santoso dengan suara penuh keyakinan. Soe Marji tersenyum puas. Ia merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang selama ini ia cari. Seseorang yang tulus dan bisa ia percayai untuk menjadi pendampingnya. Keputusan ini bukan hanya untuk memberikan balasan kepada Santoso, tetapi juga untuk menemukan kembali arti dari sebuah persahabatan yang sejati. Kedatangan dan percakapan antara Santoso dan Soe Marji segera menjadi bahan perbincangan di seluruh kampung. Warga yang melihat kejadian itu mulai membicarakan tentang keberuntungan Santoso dan betapa ia mungkin akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Beberapa di antara mereka merasa bangga bahwa Santoso, pemuda kampung yang sederhana, mendapatkan kesempatan besar dari seorang konglomerat. Namun, ada pula yang merasa heran dan tidak percaya bahwa seorang pria kaya seperti Soe Marji begitu terkesan dengan Santoso. Setelah percakapan tersebut, Soe Marji dan rombongannya berpamitan dari kampung. Namun, sebelum pergi, Soe Marji berjanji kepada warga kampung bahwa Santoso akan kembali mengunjungi kampung dan berbakti kepada lingkungannya. Kata-kata ini membawa kebanggaan tersendiri bagi para warga, yang merasa bahwa Santoso akan selalu mengingat asal-usulnya meskipun ia mendapat kesempatan besar. Ketika rombongan mobil mewah itu meninggalkan kampung, warga yang berkumpul di sana masih diliputi rasa kagum dan takjub. Mereka berbicara satu sama lain, membayangkan bagaimana hidup Santoso akan berubah dari seorang pemuda kampung menjadi seseorang yang mungkin akan menjalani hidup yang sangat berbeda. Bagi Santoso, perjalanan ini adalah langkah awal dari perubahan besar yang tidak pernah ia duga. Ketulusan yang ia tunjukkan telah membuka pintu bagi kesempatan yang luar biasa, dan kini ia siap untuk menjalani hidup yang baru dengan segala tantangan dan tanggung jawab yang menantinya. Hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Santoso. Setelah menerima tawaran dari Soe Marji, pemuda sederhana ini meninggalkan kampungnya untuk memulai perjalanan menuju kota. Di sepanjang perjalanan, hati Santoso dipenuhi dengan perasaan tak menentu, campuran antara antusiasme dan rasa gugup. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah secepat ini. Namun, ia juga tahu bahwa kesempatan yang datang padanya adalah hal yang berharga, sesuatu yang tidak boleh ia sia-siakan. Setibanya di kota, Santoso dibawa ke rumah besar milik Soe Marji. Rumah itu jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Sebuah rumah megah dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman hijau dan berbagai bunga yang tertata rapi. Di depan rumah, ada kolam kecil dengan air mancur yang berdesir lembut, menciptakan suasana yang tenang dan elegan. Santoso terpana melihat kemewahan di sekelilingnya. Baginya, ini adalah dunia yang sama sekali asing. Namun, dibalik kekagumannya, Santoso merasa sedikit canggung. Sebagai pemuda yang biasa hidup sederhana, ia belum terbiasa dengan kehidupan yang penuh kemewahan ini. Saat ia melangkah ke dalam rumah, ia merasakan perasaan campur aduk, antara rasa syukur dan sedikit kebingungan. Ia merasa bahwa ia sedang memasuki dunia yang jauh berbeda dari kehidupan kampungnya yang sederhana. Setelah diperkenalkan kepada beberapa staf rumah, Santoso diajak oleh Soe Marji untuk berkeliling rumah. Soe Marji menjelaskan bahwa rumah itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana berbagai pertemuan bisnis dan acara penting sering diadakan. Sebagai asisten pribadi, Santoso akan bertanggung jawab untuk membantu mengatur jadwal, mendampingi Soe Marji dalam pertemuan-pertemuan, serta membantu urusan-urusan pribadi lainnya. Kau akan belajar banyak di sini, Santoso, kata Soe Marji sambil menepuk bahu Santoso dengan lembut. Jangan khawatir jika kau merasa sedikit canggung. Setiap orang pasti memulai dari titik yang sama. Yang terpenting adalah kau tetap setia pada nilai-nilai yang kau pegang teguh. Kata-kata itu menenangkan hati Santoso. Ia merasa bahwa Soe Marji benar-benar mempercayainya, dan hal ini memberinya semangat untuk belajar dan beradaptasi. Meskipun tugas yang ia emban cukup berat, Santoso merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan membantu Soe Marji dengan cara terbaik yang ia bisa. Hari-hari pertama di rumah Soe Marji dihabiskan oleh Santoso dengan mengenal lingkungan barunya. Ia berkenalan dengan para staff. Yang sebagian besar adalah orang-orang profesional yang telah bekerja dengan Soe Marji selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka terlihat ramah dan menyambutnya dengan hangat, sementara yang lain hanya menatapnya dengan datar. Seolah-olah mereka belum yakin apakah pemuda kampung ini bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan darinya. Salah satu staff yang terlihat ramah adalah Pak Dhani, kepala pelayan yang sudah bekerja dengan Soe Marji selama lebih dari 20 tahun. Pak Dhani adalah sosok yang bijaksana, dengan tutur kata yang tenang dan senyum hangat yang selalu menghiasi wajahnya. Sejak awal, Pak Dhani melihat potensi dalam diri Santoso, dan ia seringkali memberikan nasihat untuk membantu Santoso beradaptasi dengan lingkungan baru. Santoso, jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak kau mengerti. Kata Pak Dhani suatu hari saat mereka berbincang di taman. Setiap orang di sini punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi kita semua bekerja dengan satu tujuan yang sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk Tuan Soe Marji. Santoso merasa bersyukur memiliki teman seperti Pak Dhani, seseorang yang bisa ia andalkan untuk membimbingnya di tempat yang baru ini. Dengan bantuan dan nasihat dari Pak Dhani, Santoso mulai memahami rutinitas dan tugas-tugasnya sebagai asisten pribadi Soe Marji. Suatu hari, Santoso mendapatkan tugas pertamanya untuk menemani Soe Marji dalam pertemuan bisnis di salah satu hotel mewah di pusat kota. Ini adalah pertama kalinya ia mengikuti pertemuan semacam itu, dan ia merasa gugup sekaligus bersemangat. Santoso mengenakan setelan jas sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu staff, dan meskipun pakaiannya tidak semewah yang dikenakan oleh orang-orang di pertemuan tersebut, ia tetap berusaha tampil percaya diri. Selama pertemuan, Santoso duduk di samping Soe Marji, mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa pengusaha terkenal, dan mereka berbicara tentang berbagai topik bisnis yang sebagian besar masih asing bagi Santoso. Namun, ia tetap berusaha untuk memahami dan mencatat poin-poin penting yang mungkin bisa ia pelajari. Di tengah-tengah pertemuan, seorang pengusaha muda bernama Leo tiba-tiba menghampiri Santoso. Leo adalah salah satu rekan bisnis Soe Marji yang cukup disegani, tetapi juga dikenal sebagai seseorang yang ambisius dan sedikit arogan. Leo menatap Santoso dengan tatapan menilai. Seolah-olah ia sedang mencoba mengukur kemampuan Santoso. Kau pasti asisten baru, bukan? Tanya Leo dengan nada santai, tetapi ada sedikit nada meremehkan dalam suaranya. Santoso mengangguk sopan. Benar, Pak. Nama saya Santoso. Saya baru mulai bekerja dengan Pak Soe Marji. Leo tersenyum tipis. Menarik. Jadi, Pak Soe Marji memercayakanmu untuk bekerja di dekatnya. Kau tahu, bekerja dengan beliau bukanlah tugas yang mudah. Banyak sekali godaan di dunia bisnis ini. Apakah kau yakin bisa menghadapinya? Santoso merasa bahwa pertanyaan itu adalah ujian untuk mengukur integritasnya. Tanpa ragu, ia menjawab dengan nada tegas. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Bekerja untuk Pak Soe Marji adalah tanggung jawab besar. Dan saya akan berusaha untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Leo tampak terkesan dengan jawaban Santoso, meskipun ia tidak mengungkapkannya secara langsung. Di akhir pertemuan, Leo bahkan mengajak Santoso untuk berbincang lebih lanjut dan memberikan beberapa nasihat tentang cara menghadapi dunia bisnis yang penuh intrik dan tantangan. Bagi Santoso, nasihat itu sangat berarti. Karena ia merasa bahwa setiap orang yang ia temui di dunia baru ini memberinya pelajaran berharga. Hari demi hari, Santoso semakin terlibat dalam tugas-tugas asisten pribadi yang penuh dengan tanggung jawab. Ia belajar mengatur jadwal, mempersiapkan kebutuhan sehari-hari Soe Marji, dan bahkan membantu mengatur beberapa acara penting. Meskipun tugas-tugas ini menuntut banyak waktu dan tenaga, Santoso merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada tujuan hidup yang lebih besar. Namun, tidak semua orang menerima kehadiran Santoso dengan tangan terbuka. Beberapa staf lama merasa iri dengan perhatian yang diberikan Soe Marji kepada Santoso. Mereka menganggap bahwa Santoso hanya seorang pemuda kampung yang tidak memiliki pengalaman atau keterampilan yang cukup untuk bekerja di lingkungan mereka. Di balik senyuman dan sikap ramah, ada beberapa staf yang memandang rendah Santoso dan meremehkan kemampuannya. Santoso menyadari hal ini, tetapi ia memilih untuk tidak mengambil hati. Baginya, bekerja untuk Soe Marji adalah tanggung jawab yang harus ia jalani dengan sepenuh hati, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Ia tahu bahwa kejujuran, ketulusan, dan kerja keras adalah nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh, dan ia percaya bahwa hanya dengan itulah ia bisa membuktikan dirinya. Pak Dani, yang menjadi sahabat sekaligus mentor bagi Santoso, seringkali memberikan nasihat bijak ketika ia merasa ragu. Santoso, dunia ini penuh dengan orang-orang yang suka menilai berdasarkan penampilan. Jangan biarkan pendapat mereka meruntuhkan tekadmu. Yang terpenting adalah bagaimana kau menunjukkan integritas dalam setiap tindakanmu. Nasihat itu menguatkan hati Santoso. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus bekerja dengan sepenuh hati, menunjukkan bahwa ia layak berada di posisi ini. Meskipun awalnya ia merasa asing dan canggung, Santoso mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya dan menjadi lebih percaya diri. Salah satu momen yang menyentuh hati Santoso adalah ketika Soemarji bertanya tentang kampung halamannya. Suatu sore, saat mereka sedang bersantai di taman, Soemarji menunjukkan ketertarikannya pada latar belakang Santoso dan ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan di kampung. Kampungmu pasti tempat yang indah, Santoso, kata Soemarji sambil tersenyum. Aku mendengar bahwa para penduduk di sana adalah orang-orang yang baik dan penuh dengan kebersamaan. Santoso mengangguk, merasa bangga membicarakan kampung halamannya. Benar, Pak, kami hidup dengan sederhana, tetapi kebahagiaan kami selalu ada di tengah-tengah kesederhanaan itu. Setiap orang saling membantu dan mendukung, meskipun dengan segala keterbatasan. Soemarji terdiam sejenak, tampak berpikir. Lalu, ia berkata dengan nada yang penuh ketulusan. Aku ingin membantu kampungmu, Santoso. Mungkin kita bisa mengadakan program yang bermanfaat untuk para pemuda di sana, agar mereka memiliki lebih banyak peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Perkataan itu menggetarkan hati Santoso. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Soemarji akan peduli pada kampung halamannya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Santoso mengucapkan terima kasih yang tulus. Merasa bahwa Soemarji bukan hanya seorang majikan, tetapi juga seorang yang peduli pada orang lain. Santoso semakin larut dalam kehidupan barunya sebagai asisten pribadi Soemarji. Meskipun ia telah bekerja cukup lama di rumah besar itu, ia tidak pernah terbiasa sepenuhnya dengan kemewahan yang mengelilinginya. Bagi Santoso, segala sesuatu yang ia temui di tempat ini adalah hal baru yang luar biasa. Kehidupan yang dulunya dipenuhi dengan kesederhanaan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan penuh dinamika. Hari-hari Santoso kini dihabiskan dengan tugas-tugas penting yang diberikan Soemarji. Ia telah belajar banyak, tidak hanya tentang bagaimana menjalankan tanggung jawabnya sebagai asisten pribadi, tetapi juga tentang dunia bisnis, etika kerja, dan berbagai pelajaran hidup yang mendalam. Namun, dibalik kesibukan yang kian padat, Santoso mulai merasakan beban yang lebih berat. Ia sadar bahwa peran yang ia jalani sekarang datang dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Salah satu ujian besar yang dihadapi Santoso terjadi ketika ia diminta untuk membantu mengurus pertemuan bisnis yang sangat penting. Pertemuan itu melibatkan klien besar yang memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis. Namun, dalam prosesnya, Santoso mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang ia temui memiliki niat yang baik atau menjalankan bisnis dengan integritas yang sama seperti yang diajarkan oleh Soemarji. Dalam salah satu pertemuan tersebut, seorang rekan bisnis Soemarji, yang dikenal dengan sebutan Pak Bram, mendekati Santoso secara pribadi. Pak Bram adalah sosok yang karismatik namun penuh strategi. Dibalik senyum hangatnya, ia memiliki reputasi sebagai seseorang yang tak segan-segan menggunakan cara licik untuk mencapai tujuannya. Ketika pertemuan selesai, Pak Bram menepuk pundak Santoso, memberi isyarat bahwa ia ingin berbicara secara pribadi. Jadi, kau asisten baru Pak Soemarji, ya? Tanya Pak Bram dengan nada ramah, namun ada sorot licik di matanya. Aku dengar banyak hal baik tentangmu. Orang-orang bilang kau memiliki integritas tinggi. Santoso mengangguk sopan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Pak? Pak Bram mengangguk sambil tersenyum tipis. Bagus. Bagus. Nah, aku punya sedikit tawaran untukmu. Santoso, bagaimana kalau kita bekerja sama dalam beberapa hal kecil? Tentu saja. Tanpa sepengetahuan Pak Soemarji. Kau tahu, kadang ada hal-hal yang lebih mudah jika dilakukan di luar pengetahuan atasan kita. Santoso terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa bahwa apa yang diusulkan oleh Pak Bram bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Soemarji. Meskipun Pak Bram tidak menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud dengan kerja sama kecil, Santoso bisa merasakan bahwa tawaran itu memiliki maksud tersembunyi. Maaf, Pak. Tetapi saya rasa saya tidak bisa melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Pak Soemarji. Jawab Santoso dengan tegas. Saya percaya bahwa semua yang saya lakukan harus berdasarkan kepercayaan beliau. Mendengar jawaban Santoso, Pak Bram tampak sedikit kecewa. Tetapi ia mencoba menyembunyikannya dengan senyum. Ah, aku mengerti. Kau benar-benar pemuda yang jujur. Ya, baiklah. Mungkin lain kali. Katanya sambil menepuk pundak Santoso. Namun, setelah kejadian itu, Santoso merasa gelisah. Ia tahu bahwa menolak tawaran dari orang seperti Pak Bram bisa berpotensi mempengaruhi hubungannya dengan beberapa pihak di lingkungan kerja Soemarji. Tetapi, bagi Santoso, integritas adalah hal yang paling penting. Dan ia tidak ingin mengorbankan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Soemarji. Ketika malam tiba, Santoso tidak bisa tidur. Ia merasa bahwa kejadian ini menjadi sebuah pengingat baginya. Bahwa dunia bisnis bukanlah tempat yang selalu bersih dan penuh kejujuran. Ada banyak godaan dan ujian di setiap langkah yang ia ambil. Dan ia harus siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan prinsip yang kuat. Seiring waktu, hubungan Santoso dengan Soemarji semakin akrab. Bagi Soemarji, Santoso bukan sekadar asisten pribadi. Ia telah menjadi teman dan kepercayaan yang bisa diandalkan. Soemarji melihat ketulusan dan kesetiaan dalam diri Santoso. Sesuatu yang sangat jarang ia temui dalam hidupnya. Soemarji juga merasa bahwa kehadiran Santoso di rumah besar itu membawa kedamaian dan semangat baru yang berbeda. Suatu sore, ketika mereka sedang berada di taman belakang rumah, Soemarji membuka percakapan yang lebih personal. Dengan nada tenang, ia mulai berbicara tentang masa lalu. Tentang bagaimana ia memulai karirnya dari bawah dan membangun bisnisnya dengan kerja keras dan pengorbanan. Soemarji juga bercerita tentang masa-masa sulit yang ia hadapi. Ketika banyak orang di sekitarnya mengkhianati kepercayaannya. Aku pernah memiliki banyak rekan bisnis, Santoso. Namun, tidak semuanya bisa dipercaya. Mereka hanya datang ketika mereka butuh, tetapi pergi ketika situasi menjadi sulit. Kata Soemarji dengan nada penuh perasaan. Itulah mengapa aku sangat menghargai orang-orang seperti kau, yang memiliki ketulusan dan kesetiaan. Santoso mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasakan bahwa Soemarji adalah seseorang yang memiliki pengalaman hidup yang begitu kaya dan penuh pelajaran. Saya beruntung bisa bekerja untuk bapak. Saya belajar banyak tentang kehidupan dan nilai-nilai yang benar dari bapak. Jawab Santoso dengan jujur. Soemarji tersenyum kecil. Lalu menatap Santoso dengan penuh makna. Santoso, kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Jangan ragu untuk berbicara atau menyampaikan pendapatmu. Aku percaya padamu. Kata-kata itu membuat hati Santoso hangat. Ia merasa dihargai dan dipercaya. Dan hal ini memberinya dorongan untuk terus bekerja dengan sepenuh hati. Meskipun hidupnya telah berubah secara drastis, Santoso selalu berusaha untuk tetap rendah hati dan setia pada nilai-nilai yang ia pegang teguh. Namun, di tengah segala kemewahan dan kehidupan yang baru, Santoso tidak bisa mengabaikan kerinduannya akan kampung halaman. Ia merindukan udara segar di pagi hari, suara burung yang berkicau, serta wajah-wajah ramah warga kampung yang sudah seperti keluarganya sendiri. Meskipun kehidupannya di kota memberikan banyak kesempatan, Santoso selalu merasa bahwa kampung adalah tempat di mana hatinya berada. Suatu hari, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Santoso duduk termenung di kamarnya. Ia merindukan kesederhanaan dan ketenangan yang ada di kampung. Sesuatu yang sulit ia temukan di kota yang penuh dengan hirup pikuk dan ambisi. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke kampung dan berbakti kepada masyarakat di sana. Malam itu, Santoso berbicara kepada Soemarji tentang kampung halamannya dan rasa rindunya. Soemarji mendengarkan dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa Santoso sangat mencintai kampung halamannya. Dan ia merasa bahwa kerinduan itu adalah sesuatu yang tulus. Aku mengerti perasaanmu. Santoso, kampung adalah tempat di mana kita merasa damai dan dekat dengan keluarga. Jangan khawatir. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengunjungi kampungmu lagi suatu hari nanti. Kata Soemarji sambil tersenyum hangat. Santoso merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Soemarji memahami perasaannya. Dan hal itu memberinya ketenangan. Bagi Santoso, memiliki majikan yang peduli pada kesejahteraan batinnya adalah sebuah berkah yang sangat berarti. Seiring waktu, Santoso semakin menyadari bahwa dunia yang ia masuki ini penuh dengan ujian. Setiap keputusan yang ia ambil membawa konsekuensi yang bisa mempengaruhi masa depannya dan kepercayaannya terhadap diri sendiri. Namun, di tengah segala tantangan itu, ia selalu berusaha untuk tetap setia pada prinsip yang ia pegang. Dalam tugasnya sebagai asisten pribadi, Santoso seringkali dihadapkan pada situasi di mana ia harus mengambil keputusan penting. Ada kalanya ia harus menghadapi orang-orang yang meragukan kemampuannya. Dan ada kalanya ia harus menjaga rahasia penting yang berkaitan dengan bisnis Soemarji. Setiap keputusan yang ia ambil selalu didasarkan pada satu prinsip yang ia yakini. Kejujuran dan integritas adalah fondasi dari kepercayaan. Pak Dhani, yang selama ini menjadi mentor sekaligus sahabat bagi Santoso, seringkali memberinya nasihat bijak. Santoso, ingatlah bahwa kesetiaan dan tanggung jawab adalah dua hal yang akan selalu diingat oleh orang lain. Jangan pernah mengorbankan prinsipmu hanya demi keuntungan sesaat. Kata-kata Pak Dhani menguatkan tekat Santoso. Ia tahu bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Soemarji adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik, dan bahwa setiap keputusan yang ia ambil akan menentukan masa depannya. Meskipun godaan dan tantangan terus berdatangan, Santoso bertekad untuk tetap menjadi sosok yang jujur dan bertanggung jawab. Kehidupan baru yang dijalani Santoso di kota semakin menuntut banyak hal darinya. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas yang menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan kesetiaan yang tinggi. Sejak menjadi asisten pribadi Soemarji, Santoso telah mengalami banyak perubahan. Ia belajar tentang dunia bisnis, berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, dan menghadapi tantangan-tantangan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Namun, di tengah semua kesibukan dan tanggung jawab yang ia jalani, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya, kerinduan yang mendalam akan kampung halamannya. Meski ia mulai merasa nyaman dengan kehidupannya di kota, Santoso tidak bisa mengabaikan perasaan kosong di dalam hatinya. Kampung adalah tempat di mana ia tumbuh, tempat yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang kini menjadi pedomannya. Dan di tengah hirup piku kota, ia sering merindukan ketenangan kampung yang bersahaja. Kerinduan itu semakin terasa kuat ketika ia melihat gambar kampung halamannya yang pernah ia simpan di dalam dompetnya. Gambar itu adalah foto sawah yang luas, pepohonan hijau, dan rumah-rumah kecil yang tertata sederhana. Setiap kali ia melihat foto itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan hangat, namun juga sedikit perih. Ia merindukan kebersamaan yang ada di kampung, rasa saling peduli, dan kesederhanaan hidup yang tidak ia temukan di kota. Salah satu malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Santoso duduk termenung di balkon rumah besar Soemarji. Kota terlihat gemerlap dari kejauhan, dengan lampu-lampu jalan dan gedung-gedung tinggi yang bersinar terang. Namun, pemandangan itu tidak memberikan kedamaian yang ia rasakan ketika ia melihat sawah di kampungnya. Hirup piku kota hanya membuatnya merasa semakin jauh dari akar kehidupannya yang sederhana. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Santoso menoleh dan melihat Pak Dhani yang berjalan menghampirinya dengan senyum hangat. Sejak awal, Pak Dhani adalah orang yang selalu mendukung dan membimbingnya dalam menjalani tugasnya sebagai asisten pribadi Soemarji. Pak Dhani tahu bahwa Santoso sedang mengalami konflik batin, dan ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan nasihat. Santoso, Kau tampak termenung, kata Pak Dhani dengan nada lembut. Apa yang mengganggumu? Santoso terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Saya, saya merasa rindu akan kampung. Pak, kadang saya merasa kehilangan sesuatu yang penting di sini. Saya merasa bahwa semakin lama saya berada di kota, semakin jauh saya dari diri saya yang sebenarnya. Pak Dhani tersenyum memahami. Ia tahu bahwa perasaan yang dialami Santoso adalah sesuatu yang alami. Santoso, kampung adalah bagian dari dirimu. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun, kau harus tahu bahwa kehidupan selalu membawa kita pada tantangan baru. Terkadang, kita harus berpisah sejenak dari tempat yang kita cintai untuk tumbuh dan belajar. Kata-kata Pak Dhani memberikan sedikit ketenangan bagi Santoso. Namun, perasaan galau tetap ada di hatinya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Dhani adalah benar. Tetapi ia tidak bisa menahan kerinduannya untuk kembali ke kampung, meskipun hanya untuk beberapa saat. Keesokan harinya, saat sedang menyusun beberapa dokumen untuk Soemarji, Santoso menerima sebuah surat dari kampung. Surat itu berasal dari Pak Darto, salah satu tetangga yang dekat dengan keluarganya. Dengan perasaan tak sabar, Santoso membuka surat tersebut dan membaca isinya. Dalam surat itu, Pak Darto menceritakan tentang keadaan kampung yang semakin sulit. Beberapa sawah warga terkena hama, dan panen mereka mengalami kerugian. Pak Darto juga menyampaikan bahwa beberapa warga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Darto mengakhiri suratnya dengan harapan agar Santoso bisa pulang untuk sekadar mengunjungi kampung dan memberi semangat kepada warga. Membaca surat itu membuat hati Santoso teriris. Ia tahu bahwa kampungnya sangat bergantung pada hasil panen, dan kegagalan panen adalah pukulan besar bagi para warga. Ia merasa bahwa ia tidak bisa tinggal diam melihat keadaan seperti ini. Santoso merasa perlu untuk kembali ke kampung dan melakukan sesuatu. Meskipun ia belum tahu apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Setelah membaca surat itu, Santoso merasa bahwa ia harus berbicara dengan Soe Marji. Ia ingin meminta izin untuk pulang sementara waktu ke kampung halamannya. Namun, di saat yang sama, ia merasa canggung karena tidak ingin meninggalkan tanggung jawabnya sebagai asisten pribadi. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, ia memutuskan untuk berbicara dengan Soe Marji malam itu. Dengan hati-hati, Santoso mengetuk pintu ruangan kerja Soe Marji. Setelah dipersilakan masuk, ia menghampiri Soe Marji yang sedang duduk di belakang meja kerjanya. Wajah Soe Marji terlihat tenang dan penuh perhatian, seperti biasanya ketika ia mendengarkan seseorang dengan serius. Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, kata Santoso dengan suara sedikit bergetar. Soe Marji mengangkat kepalanya dan menatap Santoso dengan penuh perhatian. Tentu, Santoso, apa yang ingin kau bicarakan? Santoso menunjukkan surat dari Pak Darto, lalu menjelaskan situasi di kampungnya. Ia menceritakan tentang kesulitan yang dihadapi oleh warga, tentang panen yang gagal, dan bagaimana ia merasa perlu untuk pulang dan melihat keadaan mereka. Pak, saya tahu bahwa ini adalah tanggung jawab saya untuk selalu ada di sini, mendampingi Bapak, kata Santoso dengan jujur. Namun, saya merasa bahwa kampung adalah bagian dari hidup saya, dan saya tidak bisa mengabaikan mereka. Soe Marji mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memotong kata-kata Santoso. Setelah Santoso selesai berbicara, ia menganggu pelan, menandakan bahwa ia mengerti perasaan pemuda itu. Santoso, kata Soe Marji dengan nada lembut, aku sangat menghargai kesetiaanmu, dan aku memahami betapa pentingnya kampung bagimu. Jangan khawatir, aku akan memberimu izin untuk pulang. Namun, aku ingin kau tahu bahwa ini bukan hanya tentang pergi atau tinggal. Ini adalah tentang bagaimana kau memegang nilai-nilai yang kau bawa dari kampung ke sini. Kata-kata itu memberikan pencerahan bagi Santoso. Ia menyadari bahwa Soe Marji tidak hanya mengizinkannya pulang, tetapi juga mengajarkannya untuk tetap setia pada akar dan nilai-nilai yang ia pegang. Santoso merasa sangat bersyukur, dan ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab setelah kembali dari kampung. Beberapa hari kemudian, Santoso akhirnya kembali ke kampung halamannya. Kepulangannya disambut oleh senyum hangat dan sapaan ramah dari warga. Orang-orang yang dulu bekerja bersama-sama dengannya di sawah kini menyambutnya dengan bangga. Senang melihat bahwa pemuda sederhana dari kampung mereka kini telah meraih kehidupan yang lebih baik di kota. Santoso merasa damai dan bahagia melihat pemandangan yang akrab di sekelilingnya. Suara aliran sungai, aroma rumput yang segar, dan suara ayam berkokok di pagi hari membuatnya merasa seolah-olah ia tidak pernah pergi. Namun, ia juga menyadari bahwa kampungnya tengah mengalami masa-masa sulit. Sawah-sawah tampak gersang, dan banyak warga yang tampak murung karena panen mereka gagal. Selama beberapa hari, Santoso mengunjungi satu persatu warga yang terkena dampak gagal panen. Ia berbincang dengan mereka, memberi semangat, dan berbagi cerita tentang kehidupannya di kota. Meskipun ia tidak memiliki banyak hal untuk diberikan, kehadirannya memberikan harapan bagi warga kampung yang merasa kehilangan semangat. Pak Darto, yang menulis surat kepadanya, merasa bangga melihat Santoso kembali. Santoso, kau adalah harapan bagi kami. Kau telah menunjukkan bahwa kita bisa mencapai sesuatu yang besar meskipun kita berasal dari kampung yang sederhana, kata Pak Darto dengan nada penuh harapan. Santoso merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia merasa bahwa kebaikan dan ketulusan yang diajarkan oleh warga kampung telah menjadi kekuatan yang membawanya sampai sejauh ini. Kepulangannya ke kampung mengajarkan padanya tentang arti dari kebersamaan dan saling mendukung. Nilai-nilai yang ingin ia bawa kembali ke kehidupannya di kota. Sepulangnya dari kampung, Santoso merasa ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Di kampung, ia tidak hanya mengobati kerinduan akan suasana sederhana yang penuh kebersamaan, tetapi juga menerima pelajaran tentang arti dari kebaikan yang sesungguhnya. Pertemuan dan perbincangan dengan warga kampung, melihat senyum hangat dan ketulusan mereka, seolah menyadarkannya kembali bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang berbagi dan memberi arti pada orang lain. Dengan semangat baru, Santoso kembali ke kota dan melanjutkan pekerjaannya sebagai asisten pribadi Soemarji. Setibanya di rumah besar itu, Pak Dani menyambutnya dengan senyum lebar. Tampak senang melihat Santoso kembali. Pak Dani adalah sosok yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat dalam setiap langkah Santoso, dan ia tahu bahwa perjalanan ke kampung membawa banyak makna bagi pemuda itu. Kau tampak berbeda, Santoso, ujar Pak Dani suatu sore ketika mereka berbincang di taman. Sepertinya kepulanganmu ke kampung membawa energi baru bagimu. Santoso tersenyum, mengangguk setuju. Saya belajar banyak, Pak. Kehidupan di kampung mengajarkan saya tentang arti dari ketulusan dan kebersamaan. Saya merasa lebih kuat untuk menghadapi setiap tantangan di sini. Pak Dani tersenyum bijaksana. Ingatlah selalu pelajaran itu. Santoso, dunia di sini tidak selalu mudah, tetapi jika kau tetap setia pada nilai-nilai itu, kau akan melewati setiap rintangan dengan baik. Hari itu, setelah berbincang dengan Pak Dani, Santoso dipanggil oleh Soemarji ke ruang kerjanya. Soemarji tampak serius. Wajahnya memancarkan kepercayaan yang besar kepada Santoso. Ia memiliki sebuah misi penting yang ingin ia percayakan kepada Santoso, sebuah tugas yang lebih dari sekadar tanggung jawab sebagai asisten pribadi. Santoso, ada sebuah proyek yang ingin kuberikan kepadamu, kata Soemarji dengan nada mantap. Aku ingin mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi para pemuda dari daerah-daerah terpencil. Program ini akan membantu mereka belajar keterampilan teknis yang bisa mereka gunakan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Aku ingin kau yang memimpin program ini. Santoso merasa terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka bahwa Soemarji akan mempercayakannya untuk memimpin program sebesar ini, apalagi program yang bertujuan membantu orang-orang dari daerah-daerah terpencil seperti kampung halamannya. Namun, di saat yang sama, hatinya bergetar dengan semangat. Program ini bukan hanya sebuah tanggung jawab besar, tetapi juga sebuah kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tentu, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan program ini. Jawab Santoso dengan penuh keyakinan. Soemarji tersenyum puas. Melihat ketulusan dalam mata Santoso. Aku percaya padamu, Santoso. Program ini adalah sesuatu yang selalu ingin aku lakukan, tetapi aku membutuhkan seseorang yang bisa menjalankannya dengan hati yang tulus. Aku yakin kau adalah orang yang tepat. Kata-kata Soemarji memberikan dorongan besar bagi Santoso. Baginya, kepercayaan ini adalah penghargaan yang sangat berharga, dan ia bertekad untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin. Dalam beberapa minggu berikutnya, Santoso menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan program pelatihan tersebut. Ia berdiskusi dengan para ahli, merencanakan anggaran, memilih lokasi, dan menyusun kurikulum yang sesuai untuk para peserta. Program ini dirancang untuk memberikan keterampilan teknis seperti pertukangan, perbaikan mesin, hingga keterampilan dasar dalam bisnis kecil. Santoso menjalani tugas ini dengan semangat yang membara. Seolah-olah ia menemukan panggilan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Bagi Santoso, program ini adalah sebuah cara untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Sebuah bentuk kebaikan yang ia pelajari dari kehidupan sederhana di kampung. Ia ingin agar para pemuda yang ikut dalam pelatihan ini bisa memiliki harapan baru dan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Namun, dibalik semangat itu, Santoso juga menghadapi berbagai tantangan. Ada beberapa pihak yang mempertanyakan kemampuannya memimpin program sebesar ini. Beberapa kolega bahkan meremehkan idenya, menganggap bahwa Santoso tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola proyek yang melibatkan dana besar dan kerjasama dengan banyak pihak. Meskipun demikian, Santoso tidak membiarkan keraguan orang lain menggoyahkan semangatnya. Pak Dhani, seperti biasanya, memberikan dukungan yang tulus. Jangan pedulikan pendapat orang lain. Santoso, kau memiliki hati yang tulus, dan itulah yang membuatmu berbeda. Kerjakan program ini dengan sebaik-baiknya, dan tunjukkan pada mereka bahwa kebaikan selalu memberikan hasil yang baik. Nasihat Pak Dhani memberikan ketenangan bagi Santoso. Ia semakin yakin bahwa tugas ini adalah sesuatu yang harus ia jalani dengan penuh keikhlasan, meskipun banyak rintangan yang harus ia hadapi. Saat program pelatihan mulai berjalan, Santoso turun langsung ke lapangan. Ia mengunjungi lokasi-lokasi pelatihan, berbicara dengan para peserta, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermanfaat. Melihat para pemuda yang penuh semangat mengikuti pelatihan ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Santoso. Ia merasa bahwa ia benar-benar memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Suatu hari, ketika Santoso sedang mengawasi pelatihan di salah satu lokasi, seorang kontraktor yang bekerja sama dalam program tersebut mendekatinya dengan wajah serius. Kontraktor itu mengatakan bahwa ada beberapa masalah dalam pengelolaan anggaran dan meminta Santoso untuk menandatangani dokumen tambahan yang mencakup biaya-biaya yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Santoso merasakan ada yang tidak beres. Ia tahu bahwa setiap anggaran telah disusun dengan rinci, dan bahwa dokumen tambahan ini mencurigakan. Tanpa ragu, Santoso menolak untuk menandatangani dokumen tersebut dan meminta agar dilakukan audit terhadap seluruh pengeluaran. Keputusan ini mengejutkan kontraktor, yang akhirnya mengakui bahwa ia berusaha untuk mengambil keuntungan lebih dari proyek ini. Dengan tegas, Santoso melaporkan kejadian tersebut kepada Soemarji dan meminta agar kontraktor tersebut diganti dengan pihak lain yang lebih terpercaya. Soemarji merasa bangga dengan tindakan Santoso, melihat bahwa pemuda itu mampu menjaga integritas dan menjalankan program dengan penuh tanggung jawab. Kau telah menunjukkan integritas yang luar biasa, Santoso. Kata Soemarji dengan penuh penghargaan. Aku tidak salah memilihmu untuk menjalankan program ini. Santoso merasa lega dan bersyukur bahwa ia bisa menjaga nilai-nilai yang ia pelajari di kampungnya. Ia tahu bahwa kebaikan yang ia pelajari bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menjaga kejujuran dan kepercayaan. Seiring berjalannya waktu, program pelatihan yang dijalankan oleh Santoso mulai menunjukkan hasil yang nyata. Para peserta yang mengikuti pelatihan berhasil menguasai keterampilan baru, dan beberapa dari mereka bahkan berhasil mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha kecil. Berita tentang kesuksesan program ini menyebar luas, menarik perhatian media dan pihak-pihak lain yang tertarik untuk mendukung program ini. Bagi Santoso, melihat keberhasilan para peserta adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ia merasa bahwa setiap usaha dan kerja keras yang ia lakukan telah membuahkan hasil yang luar biasa. Program ini bukan hanya tentang memberikan pelatihan, tetapi juga tentang memberikan harapan baru bagi mereka yang mungkin merasa tertinggal. Suatu hari, seorang pemuda dari desa terpencil datang menemui Santoso dengan wajah penuh syukur. Pemuda itu menceritakan bagaimana pelatihan yang ia ikuti telah mengubah hidupnya. Jika bukan karena program ini, saya mungkin masih bekerja serabutan tanpa arah, kata pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Santoso, atas kesempatan ini. Kata-kata pemuda itu membuat hati Santoso tersentuh. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia lakukan bukan hanya tentang memberi materi, tetapi tentang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Pelajaran kebaikan yang ia bawa dari kampung kini telah menjadi fondasi bagi program yang memberi dampak besar bagi banyak orang. Program pelatihan keterampilan yang diinisiasi oleh Soe Marji dan dijalankan oleh Santoso kini telah memberikan manfaat nyata bagi banyak pemuda dari berbagai daerah. Melalui program ini, mereka memperoleh keterampilan baru yang memungkinkan mereka mencari nafkah dengan cara yang lebih bermartabat. Santoso tidak pernah menyangka bahwa program yang dimulai dari niat tulus untuk membantu ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang begitu berpengaruh. Santoso menjadi semakin dikenal di kalangan komunitas bisnis dan sosial sebagai sosok yang berperan penting dalam mengembangkan program ini. Media lokal mulai meliput keberhasilan program pelatihan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu inisiatif yang berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda di desa-desa terpencil. Nama Santoso pun disebut sebagai orang dibalik kesuksesan ini. Meski mendapat banyak pengakuan, Santoso tetap rendah hati. Ia tidak merasa bahwa keberhasilan ini adalah miliknya seorang diri. Baginya, kesuksesan program ini adalah hasil kerja keras dari seluruh tim dan peserta yang telah berusaha untuk belajar dan berkembang. Ia selalu ingat bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan bersama, bukan untuk kemuliaan pribadinya. Suatu pagi, saat Santoso sedang memeriksa laporan kemajuan program, ia menerima telepon dari salah satu staf Soe Marji. Staf tersebut memberitahukan bahwa Santoso diundang untuk menerima penghargaan khusus dari pemerintah daerah atas kontribusinya dalam mengembangkan program pelatihan keterampilan. Santoso terkejut mendengar kabar itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ketulusan dan kerja kerasnya akan mendapatkan penghargaan resmi. Hari penghargaan itu akhirnya tiba. Santoso mengenakan setelan sederhana namun rapi, ditemani oleh Soe Marji dan Pak Dani. Upacara penghargaan dilangsungkan di aula pemerintah daerah yang besar. Dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pejabat, dan media. Saat namanya dipanggil, Santoso merasa sedikit gugup, tetapi ia berjalan ke panggung dengan kepala tegak dan senyum tulus. Sambil memegang pelakat penghargaan di tangannya, Santoso memberikan pidato singkat yang penuh dengan ketulusan. Ia menceritakan tentang kampung halamannya, tentang pentingnya pendidikan keterampilan, dan bagaimana setiap orang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kita semua memiliki peran untuk membantu orang lain, kata Santoso di akhir pidatonya. Ketika kita memberikan sesuatu dengan tulus, kebaikan itu akan berbalik kepada kita dengan cara yang tidak terduga. Hidup ini lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Hidup adalah tentang memberi arti bagi orang lain. Pidato Santoso mendapatkan tepuk tangan meriah dari hadirin. Wajahnya tampak bersemangat, tetapi matanya berkaca-kaca, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia merasa bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang telah mendukung dan mempercayainya, terutama warga kampung yang selalu menginspirasinya dengan ketulusan mereka. Beberapa hari setelah menerima penghargaan itu, Santoso memutuskan untuk kembali ke kampungnya sejenak. Ia ingin berbagi kabar bahagia ini dengan warga kampung yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Kepulangannya kali ini disambut dengan sukacita oleh para warga. Mereka bangga dan merasa bahwa Santoso adalah kebanggaan kampung mereka. Bu Lasmi, tetangganya yang sudah tua, menyambut Santoso dengan pelukan hangat. Santoso, kami bangga padamu. Nak, kau membawa nama baik kampung ini ke kota. Semoga kau selalu diberkati. Katanya sambil mengusap air mata bahagia. Santoso merasa haru melihat kebanggaan yang terpancar dari wajah para warga kampung. Mereka memandangnya bukan hanya sebagai seorang yang sukses, tetapi juga sebagai seorang yang membawa harapan bagi mereka. Ia menceritakan pengalaman yang ia dapatkan di kota, tentang proyek pelatihan, dan tentang bagaimana ia selalu membawa nilai-nilai yang ia pelajari dari kehidupan kampung. Santoso menghabiskan waktu beberapa hari di kampung, berbagi cerita dan memberi semangat kepada para pemuda. Ia bahkan mengadakan sesi diskusi singkat, di mana ia berbagi kiat-kiat untuk mengembangkan keterampilan dan menemukan pekerjaan. Bagi Santoso, kesempatan untuk kembali ke kampung dan memberikan inspirasi bagi para pemuda adalah kebahagiaan tersendiri. Sepulangnya dari kampung, Santoso mendapatkan kabar bahwa Soemarji ingin bertemu dengannya untuk berbicara tentang program pelatihan. Pertemuan itu dilakukan di ruang kerja Soemarji, dan kali ini suasana terasa lebih santai. Soemarji memandang Santoso dengan senyum hangat, merasa bangga dengan dedikasi dan ketulusan yang ditunjukkan oleh pemuda itu. Santoso, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu, kata Soemarji. Program ini telah berhasil mengubah hidup banyak orang, dan aku merasa bahwa ini adalah pencapaian besar. Santoso menunduk rendah, merasa terhormat mendengar kata-kata itu. Pak, semua ini terjadi berkat dukungan dan kepercayaan yang Bapak berikan. Saya hanya menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Soemarji menggeleng pelan. Tidak, Santoso, kau melakukan lebih dari sekadar tugas. Kau menjalankan program ini dengan ketulusan dan kejujuran. Dan aku melihat bahwa program ini tidak hanya mengubah hidup para peserta, tetapi juga mengubah hidupmu. Santoso terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Soemarji. Ia menyadari bahwa semua yang ia lalui dalam program ini memang telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Kebaikan dan ketulusan yang ia lakukan telah membawanya ke tempat yang lebih tinggi, tetapi yang lebih penting. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Di akhir pertemuan itu, Soemarji berbicara tentang rencananya untuk mengembangkan program ini menjadi lebih luas, mencakup lebih banyak desa dan wilayah terpencil. Ia mengajak Santoso untuk menjadi bagian penting dari pengembangan ini, dengan harapan bahwa program pelatihan bisa membantu lebih banyak orang dan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar di seluruh negeri. Santoso merasa terhormat dengan tawaran itu, tetapi di saat yang sama ia juga merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa tugas ini membutuhkan dedikasi penuh dan kerja keras yang lebih intensif. Namun, ia tidak ragu sedikitpun. Bagi Santoso, tugas ini adalah panggilan hidupnya, sebuah kesempatan untuk memberi dampak positif yang lebih luas. Saya siap menjalankan tugas ini, Pak, kata Santoso dengan tegas. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan saya percaya bahwa program ini bisa membawa perubahan yang lebih besar. Soe Marji tersenyum penuh kebanggaan. Aku tahu kau adalah orang yang tepat untuk tugas ini. Santoso, bersama-sama, kita akan menjadikan program ini sebagai warisan yang akan membantu generasi mendatang. Setelah menerima tanggung jawab untuk mengembangkan program pelatihan secara nasional, Santoso menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beberapa pemuda yang sebelumnya meragukan masa depan mereka kini merasa bahwa mereka memiliki harapan. Banyak yang mengikuti jejak Santoso, bekerja keras dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Media pun mulai meliput sosok Santoso sebagai contoh pemuda yang sukses melalui ketulusan dan kerja keras. Ia menjadi simbol dari kebaikan yang sederhana, tetapi membawa dampak besar. Dalam setiap wawancara, Santoso selalu menekankan pentingnya ketulusan, kejujuran, dan kerja keras sebagai nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Namun, dibalik semua pengakuan dan kesuksesan itu, Santoso tetap rendah hati. Ia selalu ingat bahwa semua pencapaiannya adalah berkat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, dari Soemarji yang memberikan kesempatan, hingga warga kampung yang mengajarkannya tentang arti dari kebersamaan dan ketulusan. Bagi Santoso, hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar dampak yang bisa kita berikan pada orang lain. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna, sebuah perjalanan yang dimulai dari niat tulus untuk membantu orang lain. Keberhasilan program pelatihan yang dijalankan Santoso tidak hanya membawa manfaat bagi para pesertanya, tetapi juga membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia yang dulu hanyalah seorang pemuda kampung sederhana kini menjadi sosok yang dikenal dan dihormati banyak orang. Program yang ia pimpin telah membantu ratusan pemuda dari berbagai daerah terpencil untuk memperoleh keterampilan dan harapan baru, membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Suatu sore, ketika Santoso sedang menyusun rencana pengembangan program, Soemarji mengajaknya berbincang di taman belakang rumah. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran, dan suara burung-burung berkicau menambah kehangatan suasana. Santoso, aku ingin mengatakan betapa bangganya aku padamu, ujar Soemarji dengan tatapan penuh haru. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan kecil yang kau ambil saat membantu seseorang di pasar dulu akan membawa kita pada perjalanan yang luar biasa ini. Santoso menatap Soemarji dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa terharu mendengar kata-kata tersebut, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Pak, saya juga tidak pernah menyangka bahwa hidup saya akan berubah sebesar ini. Semua yang terjadi adalah berkat kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Soemarji tersenyum, lalu menggenggam bahu Santoso. Kau layak mendapatkan semua ini. Santoso, kebaikan yang kau lakukan tanpa mengharapkan balasan adalah sesuatu yang jarang ditemukan. Aku sangat bersyukur bisa mempercayakan program ini kepadamu. Kata-kata Soemarji mengingatkan Santoso tentang betapa berharganya setiap keputusan baik yang kita ambil, meskipun terlihat sederhana. Ia menyadari bahwa dalam setiap langkah yang ia jalani, ketulusan selalu menjadi landasan yang kuat. Beberapa bulan kemudian, atas persetujuan Soemarji, program pelatihan keterampilan tersebut berkembang secara nasional. Berkat dukungan dari berbagai pihak dan hasil yang memuaskan, program ini menarik perhatian lebih banyak lembaga, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan swasta yang tertarik untuk berkontribusi. Kini, pelatihan keterampilan yang awalnya hanya diikuti oleh pemuda dari beberapa daerah terpencil telah mencakup banyak wilayah di seluruh negeri. Santoso dipercaya untuk memimpin pengembangan ini. Ia bekerja sama dengan tim yang lebih besar, berkeliling ke berbagai daerah, berbicara dengan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap pemuda yang bergabung dalam program ini merasakan manfaat yang nyata. Ia juga menjalin hubungan baik dengan komunitas-komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan program, sehingga para peserta bisa terus mengembangkan keterampilan mereka bahkan setelah pelatihan selesai. Santoso merasa bahwa tugas ini adalah panggilan hidupnya. Setiap kali ia mengunjungi daerah baru dan berbincang dengan para pemuda yang penuh semangat, ia merasa bahwa hidupnya semakin bermakna. Ia melihat bahwa kebaikan yang ia lakukan telah menciptakan dampak besar, dan itu memberinya kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan materi. Di tengah kesibukannya mengembangkan program pelatihan, Santoso selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi kampung halamannya. Setiap kali ia pulang, warga kampung menyambutnya dengan sukacita, merasa bangga bahwa salah satu putra terbaik mereka telah membawa nama baik kampung ke tingkat nasional. Santoso juga membawa beberapa peserta program pelatihan untuk mengenal lebih dekat kehidupan di kampung, memperkenalkan mereka pada nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan yang selalu ia pegang teguh. Suatu hari, Pak Darto, tetangganya yang dulu mengirim surat kepadanya, mengadakan pertemuan di balai desa untuk memperkenalkan program pelatihan keterampilan yang dijalankan oleh Santoso. Di hadapan para pemuda kampung, Pak Darto bercerita tentang perjalanan Santoso dan bagaimana program pelatihan tersebut bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat. Santoso adalah bukti bahwa ketulusan dan kerja keras selalu membawa hasil yang baik, kata Pak Darto dengan nada bangga. Dia adalah contoh bagi kita semua, dan saya berharap kalian bisa mengikuti jejaknya. Kata-kata Pak Darto disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin. Santoso merasa terharu mendengar kata-kata tersebut. Ia melihat keskelilingnya, melihat wajah-wajah akrab yang penuh dengan harapan dan kebanggaan. Di hatinya, ia berjanji bahwa ia akan terus bekerja keras untuk membawa perubahan positif. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk kampung dan seluruh masyarakat yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, Santoso semakin menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah bukti dari kekuatan ketulusan dan kebaikan hati. Ia mengingat saat-saat ketika ia hanya memiliki 10 ribu rupiah, tetapi tetap memutuskan untuk membantu seorang pria tua yang terlihat membutuhkan. Keputusan kecil yang ia buat dengan tulus telah membawa hidupnya pada perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan. Kini, Santoso dikenal sebagai pemuda yang berpengaruh dan inspiratif. Namun, dibalik semua itu, ia tetap menjadi Santoso yang sederhana, yang selalu mengingat akar dan asal-usulnya. Bagi Santoso, hidup ini adalah tentang memberi makna, bukan tentang meraih kekayaan atau popularitas. Ia tahu bahwa kebaikan adalah kekuatan yang tidak pernah berakhir, dan bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan akan selalu membawa dampak yang positif. Di akhir perjalanannya, Santoso merenungkan semua yang telah ia capai. Ia merasa bersyukur atas setiap kesempatan dan pelajaran yang ia dapatkan. Ketulusan yang ia tunjukkan dalam setiap langkah hidupnya adalah fondasi dari semua keberhasilan yang ia raih. Ia tahu bahwa hidup yang dijalani dengan ketulusan adalah hidup yang penuh dengan keberkahan dan makna. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebaikan adalah fondasi dari kehidupan yang penuh arti dan bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Saya, Salsabila Putri Hereneta, ingin mengucapkan sampai jumpa dan semoga pesan dari setiap cerita bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa, ikuti terus kisah nyata yang saya bagikan setiap hari dan selalu hargai setiap orang yang kita temui karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!